Terus di dalam tenda, rame-rame, terus kayak bau siki lah, abu badan lah, tuh kayak udah kecampur, aduk. Cuman setelah itu ya udah terbiasa lah sama baunya. Halo guys, gue Celiboy. Gue pro player mobile gym beng-beng dari Alterygo. Sebagai pro player mobile gym beng-beng, gue juga suka naik gunung atau hiking. Mau tau ceritanya, tonton sampai habis. Terus buat pemula, kayaknya terlalu sadis sih, track Cikurei. Bagus sih sebenernya, cuman tracknya itu loh. Yang bikin gue naruh ketiga tuh gara-gara gue pertama naik gunung, terus dapet track gitu, makanya gue taruh terakhiran aja. Mungkin kalau kalian baru pengen naik gunung pertama kali, kalian siapin fisika aja dulu sih. Seminggu sebelum berangkat tuh kayak ada lah jogging-jogging. Itu juga yang gue lakuin pas sama kalian naik gunung, biar nggak kealgete aja kalian pas tiba-tiba dapet track yang lumayan keras gitu. Mungkin pesannya ya jangan macem-macem lah, jaga bahasa kalian, jangan buat aneh-aneh juga. Insya Allah aman sih. Tracknya juga lumayan berat, filmnya bagus, tempatnya enak, cuman masih kalah sama prau. Pengalaman yang bikin gue ketiga naik gunung. Mungkin karena tempatnya sunyi, dingin, seger, apalagi di Jakarta kayak gue bangun pagi, udah panas, udah banyak polusi, jadi gue butuh tenangan, terus gue butuh udara segar. Mungkin itu sih yang bikin gue balik lagi, apalagi juga sama temen-temen deket kan, jadi kayak asik-asik aja gitu di gunung. Prau tuh kayak tracknya lu nggak terlalu terjal kayak Cikurema gede, cuman pas di atas tuh dapet barean view-nya yang udah lumayan keren lah, lumayan enak. Kenapa gue taruh di satu, prau. Kalo baru nyampe puncak, nyampe tempat camp lah, udah kondisi capek, terus badan tuh udah keringetan, harus mesang tenda, lapar, terus di dalam tenda rame-rame, terus kayak bau siki lah, abu badan lah, tuh kayak, nah kecampur, aduk, itu sih yang paling betenya. Cuman setelah itu ya udah terbiasa lah sama baunya. Peralatan wajibnya ya kayak sleeping bag, kayak buat lu tidur gitu, kayak kepompong, terus stand-down udah pasti, nesting, peralatan masak, terus sama jaket, ya kayak gitu-gitu aja sih sama bahan-bahan makanan paling. Yang menantang naik gunung, trek malem, kena trek malem, terus hujan, itu mungkin menantangnya sih, tapi gue alhamdulillah belum pernah kena trek itu. Mungkin prau kali ya, prau kan banyak bukit-bukit gitu kan, ada bukit pelangi, ada bukit telabis, bakal ada di map-mapnya, terus kayak bikin ada tikungan-tikungan segala macem, terus mungkin kalo misalnya dari hutan-hutannya ya mungkin buat nambahin jungle aja sih. Monster jungle gitu, kalo ada kabut mungkin ulti HC, HC bisa jadi ultinya tuh jadi kabut gitu, mungkin ya, siapa tau, semoga aja. Oke mungkin itu aja cerita dari gua, kalo kalian punya rekomendasi gunung yang bagus view-nya, terus ga terlalu terjal, langsung komen aja di bawah. Thank you yang udah nonton, bye-bye!